Hai selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video ini saya akan coba untuk review strobat atau troli bayi atau pelanjang bayi ya atau yang menurut saya itu nyaman pantis ringkas bisa ditetap dan membutuhkan kita ya Nah ini strobing ini kita danaikan saat kita berpergi ingin ingin juga misalkan kita bayi ini punya kakak ini bisa naik disini ya jadi bisa untuk membawa dua-dua orang ini biasanya akan hanya ini kita naikkan di sana ke depan atau di belakang sini juga bisa ini menurut saya yang paling pas ya membuat kebutuhan kita akan mencukup kemudian jadi Hai kita pilih strobe yang gini Hai karena Hai sangat ringan ya kalau nggak ada bayi sangat ringan bisa diturunkan ini bisa ditutupkan ini aja bisa ditutupkan ya kan ini bisa ditutupkan ini bisa ditutupkan ini terus bisa ditutupkan di sini hai 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 ini harus ditutupkan di sini Hai persalamualnya kamu terima kasih Hai ini ini jadi sangat ke sini ya bisa dibuka anaknya masih tepat nyawa terus juga jadi bisa narkinya kesana disini ya Terus ini juga ada bancingan atau pijakannya jadi lebih nyaman bayinya terus juga bisa tidurkan bisa tidurkan iya kalau misalkan bayi bukan jadi ini nyaman ya cukup nyaman di bawah kemana-mana nah ini kadang-kadang kalau misalkan anak saya yang kakaknya ingin minta tutup naik ini juga bisa ini gini ya kemudian ini ada tutupnya kalau silau bisa juga melindungi begini cukup praktis ini juga bisa dilipat ya itu juga bisa dilipat ini banyak juga cukup mudah nanti kita juga sertakan tidur untuk cara melipatnya juga ya dikenal darahnya jadi kita bisa kita tidak bisa mempraktikannya untuk melipat turi ini selanjutnya pun kita dilipat turi ini masih masuk ke mobil ya yang di bagian depan kalau misalkan mobilnya penuh ini ya ini jadi gini ini kalau misalkan kemana-mana kakaknya minta lain juga ini bisa ini gini-gini aja cuman saya temput diri ya jadi praktis ini dolongannya bisa dilipatkan ini tinggal ada tembunya tinggal ditencet aja kamu mau ditarik ini tinggal tanya almonium kemudian disini juga ada penguncinya kita ini berhenti ini dimunci aja dua-duanya ada penguncinya ini bisa tidak bisa berhenti ini tidak bisa berhenti ini tidak ada berhenti ya tidak sayang ini tidak ada berhenti ya dan mana berhenti ini kita belinya tidak ada berhenti ya ini lagi sekali lagi harganya sekitar 7002 ini cukup praktis dan sangat membantu kita ya sudah saat anakku pergi atau mungkin di rumah di rumah tapi anak pengen main-main ya saya yang kecil itu usianya 7 bulan sementara-kata yang gede ini anaknya usianya 4 bulan bisa naik ya bisa naik semua cukup praktis, cukup membantu ini 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 itu aja ya ini itu aja ya dari stroller ini semoga bermanfaat mungkin juga bisa dijadikan anda referensi jika anda ingin membeli stroller ya jadi sekali lagi kenapa kita beli stroller ini yang pertama adalah ringan mudah dilipat kemudian bisa dinaiki naikin dua orang ya kalau misalkan bedeknya punya kakak ini juga ada bantalan gakinya kadang-kadang banyak stroller disini tidak ada bantalan gakinya jadi kalau dibawah itu begitu saja review stroller ini ya semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh